Halo, salam akademiya. Welcome back to my channel, Ristendora Dendi. Pada hari ini saya akan membagikan informasi dengan semangat berbagi, membagikan informasi ilmu kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya berkaitan dengan uji sobel atau sobel tes. Sobel tes ini dipakai atau digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh tidak langsung jika kita menggunakan variable mediasi atau intervening, Bapak Ibu sekalian. Sobel tes ini saya deskripsikan, bisa dideskripsikan, berubah uji untuk mengetahui apakah hubungan yang memelalui sebuah variable mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Sebagai contoh pengaruh A, pengaruh A terhadap B melalui M. Dalam hal ini M merupakan sebagai mediator hubungan A dari B. Kalau kita lihat di gambar di sini, ada independent variable, dia bisa langsung, pengaruh langsung ke C, ke dependent variable, bisa juga adanya mediasi. Mediasi dipengaruhi oleh mediator variable. Jadi adanya hubungan tidak langsung melalui mediator variable ini. Nah, dengan adanya uji sobel ini, kita diharapkan mampu mengetahui apakah mediator variable ini secara signifikan mampu menjadi mediator. Apakah ada pengaruh tidak langsung nih? Oleh karena itu dibutuhkan uji sobel. Jadi Bapak-Ibu, teman-teman yang ingin meneliti menggunakan variable mediasi, di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan cara atau langkah-langkah untuk menggunakan uji sobel bila Bapak-Ibu menggunakan SEM dengan aplikasi LISREL. Nah, rumus dari uji sobel ini yaitu Z value. Z value sama dengan A kali B, atau dibagi akar dari, nah ini dalam kurung B kuadrat, kemudian ada standar error A, tutup kurung, tambah dalam kurung A kuadrat, dikali standar error dari B. Nah, kalau kita lihat di sini, A dan B ini apa? A dan B ini adalah coefficient regressi variable. Kalau A, yaitu variable independent, kemudian yang B, yaitu coefficient regressi variable mediasi terhadap variable dependent. Jadi kalau A, ini dari sini ke sini, coefficient regressinya, B, coefficient regressi dari ini ke ini. Nah, setiap ini, selain dari coefficient regressi, di outputnya juga nanti akan keluar standar errornya. Nah, itu yang kita akan pakai untuk mengisi atau menghitung uji sobel, melalui rumus ini Bapak-Ibu sekalian. Ya, teman-teman semuanya. Mungkin di beberapa literatur ada yang dipisah, tetapi intinya sama. Jadi ada yang menghitung ini dulu, akar dulu, baru nanti dibagi, tetapi ini lebih komprehensif. Oke, selanjutnya. Ini saya kasih contoh. Di video saya sebelumnya, yaitu tutorial list rel. Saya memberikan contoh di sini. Ini adalah contoh saya. Ini adalah contoh penelitian saya. Output list rel-nya seperti ini, atau gambar list rel-nya seperti ini. Kemudian saya coba crop, dan saya zoom, ketemu T-value dan standardized solution. Dan ini ada penjelasannya. OJ itu kaderian organisasi, organisational justice, CM, management conflict, conflict management, kompensasi, stress kerja, dan motivasi kerja. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti ada dua variable, dua hipotesis yang menjadikan work motivation atau WM, atau motivasi kerja ini, sebagai variable mediasi atau intervening. Dia dari CM, atau conflict management, atau management conflict, dia bisa langsung ke EP, ini employee performance, atau kinerja kalian, bisa juga melalui WM dulu, melalui motivasi kerja, baru ke EP. Begitu juga C, atau compensation. Dia bisa langsung ke EP, kinerja, atau bisa juga melalui motivasi kerja, baru ke kinerja karyawan. Berarti ada dua hipotesis yang terdapat pengaruh, apakah terdapat pengaruh tidak langsung, antara CM ke EP melalui WM, dan juga C ke EP melalui WM. Ini tadi, ini yang struktural moderative value, ini dari standardized solution, jadi ini saya, kalau Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya, tutorial Israel, ini tinggal diubah saja, di value, ini standardized solution, Bapak Ibu bisa zoom, nanti di output Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan langkah-langkahnya, supaya Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu, memahami mengenai uji sobel ini. Oke, kita balik lagi, Bapak Ibu sekalian, setelah T value dan standardized solution kita, saya pindahkan ke world, langkah selanjutnya, saya bikin dulu tabel, Bapak Ibu, untuk memudahkan saja. Anda di agama alurnya, kemudian saya isi koefisien standarisasi. Koefisien standarisasi dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari standardized solution. Jadi kita pindahkan saja. Jadi output penelitian Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu pindahkan terlebih dahulu, untuk memudahkan. Jadi ini saya bikin sarana, saya bikin tabel untuk memudahkan saya. Jadi saya masukkan misalkan OJ ke EP 0,22. Saya masukkan 0,22, management conflict ke motivasi kerja. Di sini 0,24. Saya pindahkan lagi. Begitu juga seterusnya. Kemudian T value, T value berarti dilihat dari T value yang ini. Kemudian standar error. Nah, standar error, kita bisa lihat, kalau bisa Bapak Ibu buka di list rel, ini saya balik lagi ke list rel. Nah, itu bisa dilihat dari output list rel. Ini saya minimize dulu. Saya minimize. Kita lihat yang out. Ini out. saya coba maximize. Saya maximize. Ini kan banyak ya Bapak Ibu outputnya. Jadi kita lihat di bagian atas. Untuk memudahkan Bapak Ibu. Sebentar. Kita ambil yang ini Bapak Ibu. Ini adalah persamaan. Kita pindahkan terlebih dahulu. Ini bisa Bapak Ibu kontrol C saja. Ini kontrol C. Untuk copy, pindahkan ke word, kontrol V. Nah, ini. Ini sudah saya pindahkan Bapak Ibu. Nah, dari sini kita ketahuan nih. standar errornya. Kalau kita lihat di sini, keadilan organisasi ke kinerja karyawan. Keadilan organisasi ke kinerja karyawan. Saya bilangnya OJ, Organisational Justice ke Employee Performance. Lihat di sini. Berarti, dari keadilan organisasi ke kinerja karyawan, berapa standar errornya? 0,081. Ini. Dilihat dari sini Bapak Ibu. Lihat di sini. Sama. Oke. Kemudian apa lagi? Management Conflict ke Motivasi Kerja. Berarti kita lihat WM. Motivasi Kerja kan? Variable yang menjadi mediasinya. Kemudian Management Conflict, Conflict Management. Ini dilihat dari standar errornya 0,087. Masukkan lagi. Yang ada di dalam kurung ini Bapak Ibu. Jadi pindahkan semuanya. Contoh satu lagi. Management Conflict ke kinerja karyawan. Berarti kinerja yang jadi variable akhirnya, atau yang variable dependennya. EP. Kemudian yang jadi variable mempengaruhinya, yaitu kinerja, eh, Management Conflict. Berarti di sini CM. Kita lihat CM berarti 1, 2, 3, 0,076. Masukkan lagi 0,076. Begitu seterusnya yang ada di dalam kurung. Setelah ketemu, ini semuanya. Prevision standarisasi, standar error, T-value, kalau T-table, ini 1,96. 1,96. Setelah kita isi semuanya, baru bisa kita hitung rumus sobelnya. Kita bisa uji coba sobel, untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsung. Apakah ada pengaruh tidak langsung. Berarti tadi ada dua hipotesis, Bapak-Ibu. Management Conflict ke kinerja karyawan melalui motivasi kerja, dan juga hipotesis yang kedua yaitu kompensasi ke kinerja melalui motivasi. Kita hitung, Bapak-Ibu. Z sama dengan A kali B. Kita lihat, Koeffisien Regresi Variable Independent, kemudian Koeffisien Regresi Variable Mediasi terhadap Variable Dependent. Berarti A, A dulu. Berarti Management Conflict ke motivasi kerja, Koeffisien Regresinya. Management Conflict ke motivasi kerja. Berapa Koeffisien Regresinya? 0,24. Masukkan. Dikali B, Koeffisien Regresi Variable Mediasi terhadap Variable Dependent. Berarti motivasi kerja ke kinerja karyawan. Masukkan. Yang B. Berapa Koeffisien? 0,22. Motivasi kerja ke kinerja karyawan. A kali B. 0,24 kali 0,22. Ini saya berbesar supaya bisa perlihatan, Bapak-Ibu. Kemudian selanjutnya apa? Akar dari, ini saya kasih teknisnya kepada Bapak-Ibu untuk membantu. Berarti B. Kita pindahkan saja. A kali B. 0,22. Pindah ke sini. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dikali standar error dari A. Kita lihat standar errornya dari A tadi. Management Conflict ke motivasi kerja. 0,087. Kemudian standar error dari motivasi kerja ke kinerja karyawan sama 0,087. Kita pindahkan. 0,087. Kemudian lihat lagi. Kita tutup kurung tambah buka kurung A. Sama kan? Sama yang di atas 0,24. Tinggal isi 0,24. Kemudian kita kuadratkan. Dikali sama standar error yang B. Motivasi kerja ke kinerja karyawan. Tiga masukkan yang tadi 0,087. Kemudian kuadratkan. Ini kita hitung. Saya sudah hitung. Ketemunya yaitu 2,697. Kita bandingkan dengan 1,96. Z tabelnya. Oleh karena itu, karena dia lebih besar dari 1,96, maka terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara manajemen konflik ke kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Jadi terdapat cukup bukti motivasi kerja menjadi variable intervening atau mediasi. Kemudian contoh lagi yang kedua. A dikali B. Berarti kompensasi ke motivasi. Dan B-nya adalah motivasi kerja ke kinerja karyawan. Kita lihat. Kompensasi ke motivasi 0,20 koefisiennya. Kemudian motivasi ke kinerja 0,22. Kita masukkan. 0,20 x 0,22. Kemudian ini pindahkan ke sini. A kuadrat yang ini B kuadrat. Dikali standar error yang A. Standar error dari A. Kemudian ini standar error yang B. Kita masukkan. Standar error A berarti apa? Management conflict. Kompensasi kepada motivasi kerja berarti 0,092 dan 0,087. Kita masukkan 0,092 kuadrat, 0,087. Ketemu Z tabelnya 2,141 lebih besar dari 1,96. Berarti terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan kompensasi ke kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Oke, Bapak-Ibu. Sekalian itu adalah penjelasan mengenai uji coba atau uji sobel tes untuk membantu Bapak-Ibu untuk menguji seberapa besar peran variabel mediasi, memediasi pengaruh dari variabel A ke variabel B. Itu adalah salah satu contohnya untuk memudahkan Bapak-Ibu dalam mengukur pengaruh atau menguji pengaruh tidak langsung. Semoga bisa membantu Bapak-Ibu sekalian, khususnya dalam penelitian. Nah, ketika misalkan penguji tanya, dapat dari mana? Atau Bapak-Ibu bisa menjelaskan ini dapat dari mana? Nah, Bapak-Ibu bisa menerangkan. Berdasarkan hasil uji sobel bahwa kesimpulannya adalah terdapat pengaruh tidak langsung. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa menginspirasi dan membantu Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih dan salam akademia.